nah yang menimpa Anies ini memang satu sisi memang mengkhawatirkan tetapi meskipun mengkhawatirkan karena dianggap merugikan Anies Baswedan, begitu ya dalam konteksnya, dalam konteks dimana mencatut kelompok organisasi tertentu yang memang sudah disetting dilarang, sudah disetting memiliki pembenci yang tetap, kira-kira begitu sehingga mungkin tujuannya adalah ketika Anies didukung oleh kelompok yang mayoritas, dibenci oleh kelompok yang lain, mau tidak mau imbasnya adalah Anies akan ikut dibenci kira-kira kan begitu tetapi kalau diminta menilai secara detail yang terjadi pada Anies melihat rekam jejak Anies Baswedan termasuk juga rekam jejak beliau bahkan jauh-jauh hari sebelum masuk dalam belanggang politik, saya punya keyakinan bahwa ini adalah bagian dari fitnah politik yang mungkin dihadapkan pada sosok Anies yang potensial sehingga memicu kekhawatiran kelompok-kelompok yang lain karena asumsinya begini saya katakan bahwa Anies sebelum masuk ke gelanggang politik misalnya beliau termasuk tokoh yang sering disuarakan sebagai kelompok yang yang radikal misalnya kan dekat dengan kelompok-kelompok garis keras padahal semua orang tahu artinya lebih banyak orang tahu beliau itu jauh dari kata radikal ya sebut sajalah beliau adalah rektor Paramadina kan tidak make sense kalau kemudian Paramadina diidentikan dengan kelompok radikal tetapi karena dalam nuansa politik dimana seteru kemudian konflik itu sengaja dimunculkan ya terkadang isu-isu yang tidak nyambung dengan kandidat sekalipun akan tetap dipaksakan untuk dilakukan medcom.id a part of media group network